Setelah itu air ini kita masukkan ke dalam tudor ini Kemudian kita guncang-guncang agar lebih tercampur rata Halo sobat channel Toshima Jumpa lagi saya disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang saya akan memberikan tips cara mengusir semut merah Semut-semut hitam Baik itu yang ada di rumah, di dapur, di gudang, ataupun di toko-toko sembako Semut-semut ini biasanya akan menggerubuti gula, kecap, sisa-sisa makanan yang berserakan Lauk yang ada di meja makan, roti, dan lain-lain Ingat, semut itu datang dan pergi hanya melalui satu jalur saja Kalau kita telusuri maka semut-semut itu akan menuju ke satu lubang Yang ada di tembok ataupun yang ada di lantai Berikut ini adalah bahan-bahan yang dibutuhkan untuk mengusir semut yang sangat efektif Yang pertama siapkan tudor atau semprotan air yang seperti ini Kemudian siapkan air putih sebanyak 1 liter atau sesuai kebutuhan Kemudian sediakan regen cair, regen 50 Ini biasanya dijual di toko-toko pertanian dan perikanan Harganya juga sangat terjangkau Langkah selanjutnya yaitu tuangkan regen cair sebanyak 1 tutup botol air mineral Ke dalam air putih sebanyak 1 liter Oke, kita ketuangkan regen 1 tutup botol ke air 1 liter Kemudian kita guncang-guncang agar tercampur rata Setelah itu air ini kita masukkan ke dalam tudor ini Terima kasih telah menonton Oke, kita tutup lagi tudornya Kemudian kita guncang-guncang agar lebih tercampur rata antara regen dengan air Setelah itu cairan ini, cairan campuran antara regen dengan air Akan kita semprotkan ke lubang-lubang di mana semut-semut itu berasal Misal kita semprotkan di sini Nah seperti ini Karena ini merupakan lubang atau celah tempat keluar maksudnya semut Ingat kita tidak perlu menjemprot semut Tetapi kita semprot saja ke tembok ataupun ke kayu yang dilewati semut Dapat dipastikan semut tidak akan menginjakkan kakinya di tempat-tempat yang sudah disemprot cairan regen tersebut Untuk penjagaan Untuk penjagaan setiap satu bulan sekali maka kita lakukan penyemprotan ulang Di tempat-tempat yang biasa dilalui oleh semut Maka untuk selamanya semut tidak akan kembali lagi Berhati-hatilah saat kita melakukan penyemprotan Jangan sampai terkena bahan makanan Karena ini merupakan cairan yang sangat beracun Oke dengan cara-cara tersebut Maka semut akan pergi menghindar untuk selamanya Oke jangan lupa untuk subscribe channel Mr. Toshima Dan tunggu video selanjutnya Terima kasih Terima kasih